Bikin mewek surat haru Alisa Subandono untuk Dude Harlino Anak pertama Alisa Subandono dan Dude Harlino Muhammad Dirgantara Arindra Harlino atau yang akrabi Sapa Rendra Menginjak usia 8 tahun Alisa Subandono membuat satu surat yang disampaikan untuk anaknya itu Dalam surat yang diunggah di Instagram miliknya Alisa Subandono mengenang saat berada di ruangan operasi Untuk melahirkan sang buah hati Surat kecil untuk Rendra teruntuk Muhammad Dirgantara Arindra Harlino Mungkin sekarang abang belum tahu bunda menulis ini untuk abang Tetapi suatu hari nanti gelap abang akan membaca surat kecil ini 8 tahun telah berlalu masih terekam dengan celos bagaimana di ruang operasi saat itu Menunggu kelahiran yang selama ini digantikan Buka Alisa Subandono Anak pertama bunda yang merubah segalanya warna-warna baru yang dipancarkan Membuat hidup ini terasa lebih indah Banyak doa dan harapan yang bunda sematkan untuk abang Namun segalanya perlu disertai dengan usaha Insya Allah bunda dan ayah akan selalu berusaha untuk mendampingi Membimbing, mengajarkan, menuntun, serta mendidik abang Sambungnya lagi Gak cuma sampai disitu saja Alisa Subandono juga mengucapkan terima kasih kepada anaknya Karena sudah menjadi yang terbaik versi dirinya Semangat untuk terus belajar bersama tanpa letih dan cepat menyerah Hari ini bunda ingin berterima kasih sama abang Terima kasih karena abang sudah berusaha yang terbaik selama ini Terima kasih karena abang tumbuh menjadi jauh lebih baik dari ayah dan bunda Terima kasih atas segala kebahagiaan yang abang selipkan setiap saat Terima kasih karena kehadiran abang Bunda merasakan bagaimana menjadi seorang ibu Bebernya lagi Alisa Subandono juga menyampaikan rasa syukur Karena sebelum hari ulang tahunnya Anaknya bisa menyelesaikan Al-Quran Alisa Subandono kala itu menahan untuk tidak menangis Ia juga berterima kasih kepada Tuhan Karena sudah diberikan anak yang luar biasa Begini klarifikasi Dudya Herlino Tanggapi kondisi Alisa Subandono yang kurus kering seperti sedang sakit Begini klarifikasi Dudya Herlino Tanggapi kondisi istrinya Alisa Subandono Yang nampak kurus kering seperti sedang sakit parah Penampilan Alisa Subandono beberapa waktu belakangan Memancing pertanyaan warganet Dimana ia nampak kurus kering seperti sedang sakit Berbeda daripada saat masih gadis dahulu Alisa Subandono selalu berpenampilan cantik dan juga segar Namun beberapa waktu lalu Alisa Subandono memposting penampilan dirinya yang membuat Banyak warganet dan penggemarnya khawatir Bagaimana tidak Alisa Subandono yang dahulu selalu nampak cantik tersebut Dalam foto tersebut nampak kurus kering seperti sedang sakit parah Penampilan Alisa tersebut sontak mengundang khawatiran warganet Dan penggemar yang mengira istri Dudya tersebut sedang menderita sakit Belar ke Alisa Subandono memang tengah menderita sakit seperti yang dikhawatirkan Oleh para penggemarnya tersebut Seperti diketahui bahwa pasangan artis Alisa Subandono dan Dudya Harlino Selama ini dikenal jauh dari gosip mirip Keduanya nampak serasi tidak hanya sebagai pasangan di layar kaca Tetapi juga di kehidupan nyata Mengkhawatirkannya Alisa sempat menangis menitipkan pesan tertentu bagi sang suami Dan juga kedua anaknya Penampilan Alisa tersebut yang agak rapi sapa Icah ini selalu nampak cantik Dengan raut muka yang segar dan berseri-seri Berbeda dengan penampilannya yang sekarang Dengan menggunakan hijab Alisa Subandono tampak kurus kering Bahkan raut mukanya tampak lebih tua dan juga bucak Dudya Harlino sang suami memberi tanggapan atas khawatiran warganet tersebut Tentang Alisa Subandono Dia memang sehat sebenarnya Jumlah Icah dari dulu bawaannya memang seperti ini Maka waktu hamil juga kan tetap kurus Tidak terlalu banyak naik dan memang banyak yang memberikan perhatian Apa namanya ya kalau saya cukup pahamlah demikian jelas Dudya Harlino Alisa Subandono setelah menikah diketahui lebih sering berada di rumah mengurus keluarga dan juga anak-anaknya Ia pun menekaskan jika hal yang menyebabkan dirinya menjadi kurus Salah satunya karena kesibukannya kini mengurus kedua buah hatinya Seperti diketahui Dudya Harlino dan Alisa Subandono dikaruniai dua orang anak laki-laki Tubuh Alisa Subandono disebut kurus karena sakit Dudya Harlino ajak warganet saling mendoakan Dudya Harlino akhirnya buka suara soal gosip miring yang menimpa istrinya Alisa Subandono Ibu dua anak itu diisukan dengan pakis lontaran tubuhnya yang terlihat lebih kurus Melalui live Instagram pasangan suami istri itu menanggapi isu miring soal kondisi kesehatan Alisa Subandono Dudya Harlino dan Alisa Subandono rupanya telah mengetahui kabar tak pedas yang beredar Ali Ali marah keduanya justru menanggapi dengan santai Rame banget itu serulah rupanya kata Dudya Harlino seperti dikutip dari akun Instagramnya Ya kita baca sih ketawa-ketawa aja sampai ada beberapa temen nanya tuh Ica kenapa Ica kenapa padahal Ica di rumah lagi angkat barbel ya Beber Dudya Harlino sambil tertawa Terkait isu tersebut Dudya Harlino menyebutkan sebagai bentuk perhatian banyak orang terhadap sak istri Menurut Alisa Subandono Gokif soal kondisi kesehatannya itu bernambu sejak bulan Ramadan Sebenarnya awalnya dari situ sih pas bulan Ramadan itu dari dulu kan cuman kan mungkin beberapa tahun terakhir Karena pas Ica masih nyusuin Baru hamil jadi gak terlihatan ucap Adisa Sinetron 30 tahun itu mengungkapkan berat badannya memang tulun sehingga tubuhnya terlihat lebih kurus Namun bukan karena sakit melainkan banyak aktivitas yang dilakukan saat berpuasa Aktivitasnya banyak berat turun dan ia wajar ya karena puasakan lanjut Alisa Di kesempatan yang lain Dudya Harlino juga menjelaskan bahwa mereka tidak ambil pusing dengan korsit miring yang beredar Ia justru mengajak warganet untuk selaling mendoakan dan menjaga kesehatan Kita dengar itu lucu-lucu aja ya sebenernya Bercanda sehat ada hal-hal yang sudah lah kita ketahuin adalah kata Dudya Kita saling mendoakan ya teman-teman jaga pulau makan segala macam Kita juga dalam keadaan sehat kandasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!